Intro Saat ini kita sudah masa terakhir ya di tahun 2022 Yang mana di tahun 2022 ini kita terlepas peran penting Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Di sini bisa menentukan tingkatan dan pencapaian progres kegiatan pekerjaan Sampai sejauh mana kita kilas balik ke bawah untuk tahun 2022 Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di penghujung tahun 2022 ini Tidak tentunya kami melakukan Evaluasi kinerja Selama satu tahun Jadi Januari sampai 31 Desember 2022 Alhamdulillah Target Secara umum Bahwa pendapatan daerah kita Sudah mencapai 100% dari target yang ada Dari Anggaran 1 Triliun 408 Miliar Itu sudah hampir tercapai targetnya Sehingga dari sisi pendapatan kita Dirasa aman untuk Membiayai Belanja-belanja Di dalam rangka Pelakonan program dan kegiatan Di tahun anggaran 2022 Sedangkan dari sisi belanja Khususnya belanja daerah Bahwa Semua Program Semua kegiatan Di seluruh SKPD Alhamdulillah Bisa Direalisasikan Atau dibelanjakan Sesuai dengan Kondisi keuangan daerah yang ada Dan Alhamdulillah Hari ini adalah 31 Desember 2022 Kita aman Untuk seluruh Jenis belanja Dan mudah-mudahan Di masa rekonsiliasi ini Dalam sehari dua ini Kita dalam minggu-minggu ke depan Sudah Mendapatkan Gambaran bahwa Belanja kita Terkait dengan APBD tahun anggaran 2022 Ini bisa kita Publish Bisa kita umumkan Kepada Masyarakat Kabupaten Kota Lengbarat Melalui Situs resmi Yang akan Kami Buat Yang kami Buat Rekapitulasinya Nanti kami Akan laporkan juga Ini kepada Baik kepada Kepala Daerah Maka kepada DPRD Melalui Tahapan-tahapan Sesuai dengan Ketetuan Peraturan Perundangan yang berlaku Nah Kalau kita melihat Untuk tahun 2023 Dengan sebentar lagi Kita akan melangkah Kesana Mungkin ada Strategi yang Kedepan Untuk mempercepat Perkembangan Perekonomi Khususnya dalam Peningkatan di Masing-masing SKPD Baik Terima kasih Terkait dengan Dalam rangka Kemandirian Fiskal kita Bahwa Kita menang Dituntut Untuk Kemandirian Terutama dari Sektor PAD Pendapatan Asli Daerah Hal ini penting Menurut kami Peningkatan PAD Di tahun-tahun Mendatang Ini sangat Diperlukan Karena Selama ini Kita masih Ada ketergantungan Dengan Pemerintah Pusat Melalui Dana transfer Kalau PAD Kalau PAD kita Di tahun-tahun Mendatang Bisa meningkat Otomatis Program dan Kegiatan Yang akan Dilakukan oleh Semua SKPD Ini bisa Leluasa Bisa kita Jabarkan Kedalam Masing-masing Prioritas Di masing-masing SKPD Dan yang Berikutnya Bahwa di tahun 2023 Target pendapatan Kita Lebih Tinggi Dibandingkan 2022 Di tahun 2023 Target pendapatan Secara umum 1 triliun 500 miliar Rupiah Ini yang Harus kita Dorong Semua SKPD Untuk Melakukan Upaya-upaya Peningkatan Di dalam Eksentifikasi Maupun Intensifikasi Daripada Pendapatan Asli daerah Mungkin Ada harapan Kedepan Bang Terkait Dengan Ini Kepada Di masing-masing SKPD Yang mana Juga Tidak Terlepas BPKD Sebagai Pembina Langsung Untuk Masalah Keuangan Harapan Kedepan Agar Seluruh SKPD Melalui Pengguna Anggaran Melalui Kepala Dinasnya Masing-masing Kepala Badan Masing-masing Melakukan Evaluasi Paling Tidak Tribulanan Berkait Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Masing-masing SKPD Sehingga Kendala-kendala Terkait Dengan Baik Pendapatan Yang Dia Kelola Maupun Belanja Yang Dia Belanjakan Di masing-masing SKPD Bisa Terkendalikan Dengan Baik Demikian Wajar kami Kepala BPKAD Kabupaten Kota Waring Barat Kami Kepala BPKAD Kabupaten Kota Waring Barat Beserta Jajaran Dan Karyawan BPKAD Kabupaten Kota Waring Barat Mengucapkan Selamat Tahun Baru 2023 Semoga Di tahun 2023 Ini Segenap Karyawan BPKAD Kabupaten Kota Barat Bisa Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Baik Transparan Dan Akuntabel Alhamdulillah Tinggal Beberapa Jam Lagi Kita Memasuki Tahun 2023 Yang Mana Tantangan Kita Kedepan Untuk Mengelola Perumda Tita Kabupaten Kota Leng Barat Ini Semakin Berat Dan Semakin Enak Karena Perumda Berat Kita Enakan Insya Allah Pelayanan Lebih Perima Dan Lebih Kita Tingkatkan Untuk Menuju Masyarakat Yang Sehat Menggunakan Air BDM Dan Khususnya Bagi Kami Saya Sebagai Direktur BDM Dan Seluruh Karyawan Mengucapkan Selamat Tahun Baru 2023 Semakin Kobar Semakin Jaya Jaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Buat Kita Semua Saya Kecamatan Arut Selatan Mengucapkan Selamat Tahun Baru 2023 Semoga Di tahun 2023 Nanti Kecamatan Arut Selatan Terus Berkembang Maju Mendiri Dan Seluruh Kelurahan Desa Yang ada di wilayah Kecamatan Arut Selatan Terus Mengembang Baik Sektor Wisata Ekonomi Maupun Pertanian Dalam Arti Luas Dan Arut Selatan Merupakan Lumbung Daripada Sayur Mayur Termasuk Tanaman Pala Wijai Yang lainnya Agar Menjadikan Masyarakatnya Lebih Sejahtera Dan Makbur Sampai itu Juga Kami berharap Kepada seluruh Masyarakat Kecamatan Arut Selatan Mari Kita bersatu Bersama Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Wilayah Kita Agar Betul-betul Menjadi Daerah Yang Aman Tetip Dan Nyaman Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Suburimbo Prawoto Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Kota Warian Barat Mengucapkan Selamat Tahun Baru 2023 Masahi Semoga Kedepan Allah Subhanallah Wata Memberikan Yang terbaik Untuk kita Semua Ada pun Program-program Kami Partai Amanat Nasional Siap Membantu Pemerintah Daerah Kota Warian Barat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pemerintah Pusat Dalam Menjalankan Program-program Pemerintahan Misalnya Dalam Infrastruktur Dalam Peningkatan Ekonomi Peningkatan Kualitas Pendidikan Sosial Ekonomi Maupun Budaya Dan Parwisata Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gruhasan Hubungi Utchin Mempunyik Utzon Tengah Jag... Tengah Mata Daerah Tengah Perang Terima kasih. Biar banget pasti